Intro Kabar baik datang dari pemain ganda putri Jepang Sayaka Hirota yang telah berhasil melakukan operasi pada kaki kanannya pada tanggal 6 Agustus 2021 Kabar tersebut dibagikan oleh Yuki Fukushima melalui Instagram story-nya Fukushima mengunggah foto bersama Hirota yang berada di rumah sakit Tampaknya Fukushima mengunjungi Hirota untuk memberikan dukungan dan semangat Seperti yang sudah diketahui, Hirota mengalami cedera ligamen atau isial injuri pada kaki kanannya 2 bulan sebelum olimpiade Tetapi Hirota menunda operasinya karena dia ingin ikut bersaing di olimpiade Tokyo 2020 Sehingga Hirota harus tampil menggunakan geni breast atau penyangga lutut Alat tersebut berguna untuk mengatasi nyeri yang muncul ketika atlet melakukan pergerakan secara tiba-tiba Namun langkah Fukushima Hirota harus terhenti di babak perempat final Mereka dikalahkan oleh Chen Qingcheng Jiayifan, wakil dari China Mereka dikalahkan oleh Chen Qingcheng Jiayifan, wakil dari China